Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Tokir meresmikan stasiun Pondok Ranji Tanggerang Selatan. Stasiun yang saya sering lewatin kalau saya pergi dan pulang kantor ya. Wajah disenderin sama ibu-ibu itu. Wajah baru stasiun Pondok Ranji ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik yang aman dan nyaman. Warga Tanggerang Selatan saat ini dapat merasakan wajah baru stasiun Pondok Ranji dari sebelumnya yang terkesan belum memadai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri BUMN Erick Tokir hadir menyaksikan langsung wajah baru stasiun komoter lain Pondok Ranji. Pada wajah baru stasiun Pondok Ranji ini terlihat berbagai fasilitas dapat dinikmati para pengguna komoter lain seperti akses yang mudah dijangkau. Adanya eskalator, serta ruang tunggu yang nyaman dan konektivitas dari peron 1 ke peron 2 yang bisa diakses dengan mudah tanpa harus menyeberangi perlintasan rel. Semang sekali, ini menjadi satu titik konektivitas dari rumah ke satu dan ke peron 2. Bayangkan bahwa dunia pancetus ini sekarang menjadi lebih nyaman. Dan pentingnya penampanan ini juga memperspektif dan juga mengerang kemampuan. Sementara itu, menurut Menteri BUMN Erick Tokir, Kementerian BUMN akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, pihak swasta dan stakeholder di daerah untuk memajukan sistem transportasi masal yang aman dan nyaman. Alhamdulillah kita sudah membangun hampir 4 di titik kereta api di mana kita gabungkan yang namanya kerumahan buat target masyarakat yang muda yang memang sekarang menjadi mayoritas daripada penduduk Indonesia untuk bisa mulai mengenalkan kepada mereka tidak menggunakan lagi pakai kendaraan yang namanya pribadi, tetapi kendaraan publik. Dengan adanya tampilan fasilitas baru stasiun komoter lain Pondok Ranji ini, diharapkan penataan stasiun semakin mudah dan nyaman bagi penggunanya. Selain itu, modernisasi stasiun ini diharapkan menjadi contoh bagi stasiun-stasiun lainnya karena kenyamanannya menjadi utama dalam moda transportasi masal. Dari Tanggerang Selatan, Nunung Purmono, IDX Channel. Oke, jadi kalau transportasi masalnya khususnya untuk stasiun tadi aman dan juga nyaman, kamu sudah tidak sering lagi pegel-pegel ya? Karena kamu pernah curhat nih pemirsa katanya, sering disandarin sama ibu-ibu yang kelelahan. Kalau di stasiunnya oke lah gitu, tapi kalau yang saya sering disandarin sama ibu-ibu itu, kalau saya di keretanya, pada saat di keretanya. Kalau di stasiunnya sih, ya nggak disandarin lah. Jadi tetap disandarin ya, tapi di keretanya masih? Karena makin ke sini memang untuk KRL sendiri itu kan makin padat, makin penuh gitu. Jadi ya memang akhirnya jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lain sangat rapat sekali gitu. Jadi ya masih lah, saya masih disandarin sama ibu. Kamu sebagai pengguna kereta yang aktif gitu ya, yang sering gitu, apa masukannya nih untuk pemerintah sebenarnya? Masukannya kalau kemarin kan... Cuman dan nyaman, cuma di stasiun tapi di kereta juga. Betul, kalau kemarin kan pada saat pandemi itu ada mekanisme pembatasan jumlah penumpang yang masuk ke setiap kereta gitu ya. Jadi kalau udah penuh sekali area peronnya, itu biasanya petugas keamanannya menyetop dulu gitu. Jangan sampai semuanya naik ke area peron, biar kemudian penumpangnya itu perlahan diangkat oleh setiap unit kereta yang lewat gitu. Kalau memang udah nggak terlalu penuh bisa naik lagi, sehingga itu kemudian membatasi jumlah penumpang yang ada di kereta. Jadi agak berjarak lah. Pembatasan ya, itu untuk saat ini dinilai cukup efektif lah ya. Waktu kemarin, waktu pandemi kan, waktu masih dilakukan pembatasan dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah mulai dilonggarkan, otomatis jadi lebih padat lagi. Oke, bisa ketemu jodoh ya di sana ya Wiki ya. Kayaknya sih gitu. Amin ya. Eh, iya, mungkin Anda berjodoh dengan salah satu saham yang mungkin akan kita analisa pagi hari ini, karena memang Anda mau chip in ataupun mau masuk di saham. Ada informasi menarik juga Wiki kabarnya nih, jam perdagangan akan dikembalikan seperti sebelum masa pandemi dan juga ada sistem ARB gitu ya. Nah, kira-kira ini direspon positif nggak ya oleh investor, kemudian juga analisis dari analis yang akan kita ajak untuk berbincang nanti. Di segmen Market Bus, pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih.